Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 telah berjalan namun proses PPDB dengan sistem zonasi setiap tahunnya selalu mengalami masalah. Seperti dugaan kecurangan dalam penentuan jarak zonasi rumah ke sekolah ataupun dugaan praktik titip kartu keluarga untuk memalsukan alamat rumah agar lolos verifikasi sistem zonasi di sekolah yang dituju. Dan untuk membahas hal ini saya akan bertanya langsung kepada wakasek bidang humas SMA Negeri 1 Bekasi Bapak Sukirman dan salah satu orang tua siswa yang pada tahun ini mengikuti PPDB Bapak Amir Syafruddin selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Caca. Selamat malam Mbak Caca. Saya mau ke Pak Amir terlebih dahulu. Pak Amir bagaimana pengalamannya mengikuti PPDB pada tahun ini? Rencananya anaknya akan masuk sekolah mana? Kemudian bagaimana pengalamannya dalam mengikuti sistem yang ada? Baik, terima kasih Mbak Caca atas kesempatannya. Jadi sesuai dengan pertanyaan ya tadi saya rencana sih mau memasukkan kedua anak saya ke SMA 2 Tangerang. SMA 2 Negeri Tangerang. Nah disitu saya mengikuti proses PPDB seperti orang tua pada umumnya dan memang terus terang prosesnya sangat mudah ya. Kita jadi dimudahkan dan dibuat nyaman untuk keseluruhan prosesnya. Karena mulai dari pendaftaran sampai melihat pengumumannya itu semua hanya perlu dilakukan dari rumah. Tidak perlu kemana-mana. Tidak perlu pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Bahkan hasilnya juga transparan ya. Cuma memang sayangnya dari pengalaman saya selalu ada pertanyaan ya. Termasuk dulu waktu ada sistem zonasi, eh maaf, PPDB di SMP. Itu juga modal indikasi kecorangannya itu mirip-mirip saja gitu ya. Terutama saat mengatur jarak dari rumah ke sekolah gitu. Ada yang ya seperti yang sudah disampaikan tadi, seperti mengubah posisi domisili kah, mengatur kakaknya kah, atau menitipkan. Soalnya memang saya sendiri mengalami melihat sendiri, saya bahkan anak-anak saya pun melihat sendiri kecorangan-kecorangan seperti itu. Jadi, ya walaupun sudah lewat masa pendaftaran dan akhirnya saya mutuskan untuk mendaftarkan anak-anak saya di sekolah swasta, pembicaraan mengenai proses pendaftaran itu selalu menjadi topik hangat di tengah-tengah keluarga. Dan yang kita bisa lakukan saat ini hanya tertawa saja gitu ya. Berharap bahwa akan ada perbaikan. Baik, akhirnya bersekolah saat ini di SMA swasta, berarti tidak lulus dari jalur PPDB sistem zonasi ini atau jalur prestasi, Pak? Untuk zonasi sangat mungkin kita tidak diterima karena jarak kami 2 km, sehingga saya jarak radiusnya itu 800-900 meter. Kita tidak bisa masuk ke sekolah manapun di Tangerang, tidak ada satupun SMA negeri yang masuk radius kami. Kemudian, kita coba lewat jalur prestasi, jalur prestasi itu bisa dikatakan ditendang ya istilahnya. Ketendang keluar sebanyak 3 kali kalau tidak salah. Kami coba daftar lagi, kembali daftar lagi, terus ketendang keluar. Emang sih menurut kami, ya menurut kami sebenarnya yang jadi buat kami pribadi yang menjadi titik kritisnya itu adalah kuotanya sebenarnya. Karena kalau memang kita ingin meratakan sebaran pendidikan gitu ya lewat zonasi, kenapa kita akhirnya cuma berlomba di lokasi gitu, tidak lagi di prestasi. Kira-kira begitu sih. Pak Amir, tadi Anda menyebutkan bahwa Anda dan anak Anda melihat kecurangan yang terjadi. Di tweet Anda pun menyatakan demikian. Ada setidaknya ada dua contoh kecurangan, dugaan kecurangan maksud saya yang ada di tweet Anda. Ini adalah mencurangi dari kakak itu sendiri dan orang dalam. Bagaimana Anda dan anak-anak Anda bisa mengetahui adanya dugaan kecurangan ini? Iya. Sebenarnya yang tahu kecurangan itu anak saya duluan, bukan saya malah. Mereka dapatnya dari Twitter, dari Instagram, dari sosial media yang mereka punya gitu. Dan mereka kasih lihat ke saya, terus kita cek langsung ke sistem pendaftarannya benar nggak sih apa ini cuma capture-an dan editan gitu ya. Nanti kita lihat sendiri ada yang jaraknya hanya 7 meter dari sekolah. Nah, kita langsung itu tinggalnya seberang jalan apa mungkin ya, ketawa-ketawa sendiri. Kemudian ada yang sekumpulan orang yang kira-kira 20 kalau tidak salah ya. Itu jaraknya sama persis dari satu sekolah gitu. Daftar di sekolah yang sama jaraknya sama persis. Apa mungkin pada pindah ke kosan gitu. Jadi, jadi bahan candaan aja gitu ya. Karena kita tahu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena sistem sudah berjalan dan kita cuma bisa terima nasib saja ibaratnya begitu. Baik, kemudian yang orang dalam Pak karena dikatakan di tweet, mengetahuinya seperti apa, bagaimana? Karena ada temannya yang cerita. Ada temannya yang dengan polosnya bercerita bahwa dia dititipkan. Nah, itu saya nggak bisa cerita lebih jauh ya siapa orangnya. Tapi ada temannya yang memang dengan sengaja cerita entah mungkin keceplosan atau gimana. Nah, tapi saya jujur saja, beberapa waktu setelah selesai pendaftaran, ada yang menawarkan langsung ke saya. Tapi lewat jalur afirmasi. Jadi, mau nggak dimasukin gitu kan. Tapi lewat jalur afirmasi. Bukan dari jalur resonasi ya Pak? Bukan. Nah, itu sudah lewat masa pendaftaran kan. Artinya dititipkan juga, tapi memanfaatkan jalur afirmasi yang mungkin masih kosong di situ. Baik, saya mau ke Pak Sukiman, walaupun ini berbeda sekolahnya ya. Kalau Bapak, Pak Amir tadi kan di Tangerang, Pak Sukiman di Bekasi. Ada keluhan-keluhan seperti ini Pak dari orang tua. Kalau di SMA N1 Bekasi seperti apa Pak? Ya, baik Mbak Caca, terima kasih. Secara prinsip sih untuk penerimaan persetadidik baru tahun 2023 di SMA N1 Bekasi berjalan dengan lancar. Ya, kami menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pendaftaran secara online dan ini, seperti yang tadi Pak Amirul katakan, ini lebih mempermudah kami. Karena kontrol dari masyarakat itu bisa berjalan. Jadi, siapa pendaftar, siapa yang kemudian diterima, semua masyarakat itu bisa memantau melalui sistem PPDP online itu. Begitu Mbak Caca. Sengkarut yang paling ribut ini kan mengenai sistem zonasi. Sebenarnya seperti apa sih? Karena kalau tadi Pak Amir menyatakan, jika jaraknya 2 km itu artinya tidak bisa diterima. Zonasi ini di bawah 1 km. Benar demikian Pak kalau di SMA N1 Bekasi juga seperti itu? Ya, jadi sebetulnya dengan sistem zonasi ini, ini tidak membatasi jarak pendaftar. Jadi, pendaftar dengan jarak berapapun bisa mendaftar secara online. Hanya saja memang setiap sekolah itu mempunyai keterbatasan kuota. Seperti di SMA Negeri 1 Bekasi, untuk jalur zonasi kami punya kuota 213. Jadi, pendaftar dengan jarak berapapun itu nanti akan kami ambil 213 pendaftar dengan jarak terdekat. Seperti itu. Jadi, sebenarnya ini hampir sama ya, benang merahnya seperti yang tadi dikatakan Pak Amir bahwa kendalanya ada di kuota. Demikian ya Pak Amir. Mestinya menurut orang tua siswa seperti apa Pak? Ya, kalau dari saya pribadi sebenarnya kami lebih berharap ada keseimbangan antara jalur zonasi dan prestasi. Karena kami paham, sebenarnya kalau saya pribadi paham bahwa tujuan zonasi itu baik. Jadi, kita bisa merangkul semua siswa tanpa memaksakan ada sekolah-sekolah unggulankah, nanti ada sekumpulan sekolah yang justru tidak ada orang-orang yang berprestasi di situ. Kami paham betul gitu ya. Tapi akhirnya dengan model seperti ini, zonasi kuotanya diperbanyak, prestasi disedikitkan. Kemudian praktik-praktik kecurangannya tetap dibiarkan. Akhirnya, ya saya melihat sendiri, bahkan siswa-siswa prestasi yang ada di SMP anak-anak saya itu justru daftarnya dapat zonasi gitu. Karena mereka merasa, ah ini kalau juru prestasi kuotanya sedikit, yang ada kita malah nggak dapat. Udah gitu kan bareng ya zonasi sama prestasi, jadi nggak bisa coba-coba nih. Harus benar-benar memilih. Akhirnya kembali kepada kuota. Kota itu yang kalau bisa disamakan gitu, dibuat lebih berimbang. Jadi tidak ada diskriminasi gitu. Kita merangkul orang lewat zonasi, tapi prestasi justru kayak di nomor duakan. Kira-kira begitu. Baik Pak Amir. Nah, masalah kecurangan. Pak Sukiman, bagaimana memastikan kecurangan tidak terjadi? Karena kan tadi yang dikatakan oleh Pak Amir, banyak juga anak-anak berprestasi akhirnya masuk dari zonasi karena kuotanya lebih besar. Untuk saat ini berarti kita harus memastikan bahwa kecurangan atau indikasi-indikasi kecurangan tersebut tidak terjadi. Seperti memastikan jaraknya benar dan lain sebagainya. Bagaimana sekolah memastikan hal tersebut, Pak? Ya, jadi kami kembali ke dalam soliditas tim panitia PPDB di SMA Negeri 1 Bekasi. Pertama adalah kita jaga integritas. Sebelum memulai PPDB, kita terikat oleh fakta integritas bahwa semua yang tergabung dalam kepanitiaan PPDB SMA Negeri 1 Bekasi akan bersikap objektif, ya bertindak sesuai dengan aturan, bertindak sesuai juglak-juknis yang ditentukan oleh panitia PPDB Provinsi. Kemudian yang kedua bahwa dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat memverifikasi, kami benar-benar memverifikasi dokumen kependudukan yang sah. Dokumen kependudukan yang sah itu, ya kami bisa lihat dari kartu keluarga, bahkan di SMA Negeri 1 Bekasi, kami mengharuskan kartu keluarga itu yang sudah berbarcode. Karena dari barcode itu kami bisa mengecek apakah kartu keluarga itu aktif atau tidak. Nah dari situlah kontrol itu kami lakukan supaya aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam PPDB itu bisa kami tegakkan. Minimal dari dalam, dari panitia sendiri kita bersih. Seperti itu Mbak Caca. Baik memastikannya itu dari data di kartu keluarga. Nah kita tahu bahwa banyak kemudian orang tua yang terindikasi memilih untuk memindahkan kartu keluarganya. Ya apakah ini kemudian bisa disebut sebagai kecurangan atau seperti apa menurut perspektif dari aturan itu sendiri? Baik. Pindah kartu keluarga ya secara aturan kependudukan itu tidak ada larangan. Ya dalam artian tidak menutup kemungkinan dan memang kami temukan ada pendaftar-pendaftar yang di kartu keluarga itu statusnya sebagai atau tertulis famili lain. Nah dalam hal ini kami di panitia PPDB Satuan Pendidikan tidak punya kewenangan untuk menyatakan bahwa ini boleh atau tidak boleh. Karena memang secara aturan kependudukan itu tidak dilarang. Nah hanya saja ada aturan dalam PPDB Jawa Barat bahwa pendaftar itu minimal berdomisili di kartu keluarga tersebut ya minimal 1 tahun. Itu yang kami coba ikuti aturan-aturan sesuai dengan yang ditentukan oleh panitia PPDB. Jika kurang dari 1 tahun berarti tidak dapat terverifikasi? Betul. Kalau kurang dari 1 tahun artinya secara persyaratan PPDB itu tidak memenuhi sehingga ya kami tidak akan bisa menyatakan atau membuat atau memverifikasi pendaftar tersebut untuk masuk ke data pendaftar. Karena itu adalah persyaratan bahwa 1 tahun minimal berada di dalam kartu keluarga tersebut. Jadi saya konfirmasi tidak bisa kemudian masyarakat mengatakan ini adalah kecurangan jika pindah KK. Seperti itu ya Pak, secara aturan dari perspektif aturan yang ada. Pak Amir, tanggapannya Pak terkait hal tersebut? Karena kan banyak yang katanya tadi ditemukan oleh Anda dan juga anak-anak Anda mengenai pindah KK ini. Memang secara objektif apa yang disampaikan Pak Sukumen itu tepat ya karena memang tidak bisa disalahkan secara hukum ya. Emang akhirnya kembali kepada bagaimana kita, sebenarnya saya melihatnya kalau kita ingin mendidik anak-anak kita gitu ya. Nah secara hukum, apakah kita bisa melakukan setahu secara hukum tapi sebenarnya secara etika itu tidak bisa dibenarkan. Nah ini yang sebenarnya agak tricky di sini ya. Jadi walaupun secara hukum itu diperbolehkan tapi sebenarnya tidak etis juga itu dilakukan. Nah ini yang jujur saya, saya sendiri juga aduh gak tahu harus ngapain ya. Makanya tadi saya bilang, kayaknya kalaupun akhirnya anak saya cerita dengan segala kekecewaannya bahwa oh itu ada teman-teman saya yang masuk dengan kondisi kakaknya seperti inilah itulah. Ya pada akhirnya itu memang bisa dibenarkan gitu. Dan saya sendiri menyampaikan kepada mereka bahwa ya itu tidak salah gitu. Tapi akhirnya kita itu tidak, kalau itu dilestarikan berarti kita emang benar-benar tidak lagi mengutamakan prestasi dalam hal pendidikan. Yang kita kejar yang penting sesuai aturan, zonasi, deket rumah, mudah. Itu yang kurang enak dilihat oleh para orang tua. Kira-kira gitu Mbak Cacau. Baik Pak Amir, terakhir saya mau ke Pak Sukiman, tidak etis sebenarnya untuk dilakukan, pindah KAK. Bagaimana tanggapan dari sekolah terkait etis dan tidak etis ini? Dan dari sekolah sendiri ada masukan tertentu kah mengenai kisruh PPDB sistem zonasi ini? Ya baik, terima kasih. Jadi memang untuk panitia PPDB di sekolah, kita kan dibatasi oleh aturan-aturan itu. Ya kadang sebagai panitia kami juga tahu sebetulnya misalkan oh ini dari status di kartu keluarga, ya famili lain itu mengindikasikan memang bisa jadi. Itu terjadi perpindahan KAK untuk mendekatkan ke sekolah yang dituju. Tapi lagi-lagi bahwa kami tidak punya kewenangan untuk larang masyarakat itu pindah KAK. Jadi acuan kami adalah SOP yang ada, regulasi yang ada, sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia PPDB. Nah harapan kami bahwa hal-hal yang terkait dengan perpindahan kartu keluarga, mendekatkan diri ke sekolah, ini kan tentu saja masyarakat yang sedari awal tinggal di dekat sekolah kan agak merasa tergeser. Nah inilah fokus yang menurut saya untuk PPDB tahun mendatang ini menjadi fokus dari penyelenggara atau pengembang sistem. Bagaimana hak-hak masyarakat yang memang berada di sekitar masyarakat ini tidak tergeser oleh masyarakat-masyarakat lain yang mendekatkan diri ke sekolah hanya untuk mendapatkan sekolah yang dituju. Seperti itu Mbak Caca. Baik semoga kisuru PPDB sistem zonasi pada tahun ini benar-benar didengar dan diperbaiki di tahun depan sehingga anak-anak kita tidak menjadi korban ya Bapak-Bapak. Terima kasih. Makasih Bidang Humas SMA Negeri 1 Bekasi, Bapak Sukiman dan juga salah satu orang tua siswa yang pada tahun ini mengikuti PPDB Bapak Amir Syafrudin telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Newsroom.